Salam Salam semua bertemu kembali di dalam channel saya kali ini kali ini saya akan percapkan tentang teks kotba hari ini hari ini yang teks kotba pada hari ini yang disampaikan pada hari ini dalam gereja PCS yaitu 1 Korintus 12 ayat 12 hingga 31 kalau mendengar kotba ada kalanya kita payah untuk mendengar, memahami apa yang disampaikan oleh pengkotba, karena pengkotba dia kita tidak memahami tapi senang saja ambil pen, ambil kertas tulis apa yang saya sudah sampaikan pada video saya sebelumnya itu cari persoalan disitu pertama apa perintah Tuhan kedua apa janji Tuhan ketiga dosa manusia dosa manusia nah di dalam 1 Korintus 12 ayat 12 sehingga 31 ini menceritakan tentang kesatuan contoh kesatuan yaitu tubuh manusia nah apa yang saya dapat disini tentang tiga persoalan ini saya dapati hanya dua perintah Tuhan yaitu Tuhan memberitakan kita untuk bersatu seperti satu tubuh ada kesatuan dan kedua saling memerhati Tuhan memberitakan itu melalui tulisan Paulus di dalam 1 Korintus 1 Korintus 12 ayat 12 sehingga 31 dia terlalu panjang untuk khutbah ketang-tang dia memperpendekkan kita tidak memahami apa yang coba disampaikan tapi kalau jumpa pongkot bawa gitu senang saja tulis saja seperti yang saya ajar apa penelitian Tuhan apa janji Tuhan dan apa dosa manusia nah yang pertama yang saya jumpa disitu kesatuan Tuhan memberitakan kita untuk bersatu contohnya bersatu di dalam gereja kalau kita hanya anggota biasa apa yang harus kita lakukan di dalam mencapai misi dan visi gereja nah mungkin pengurusi mau kita anggota biasa membantu untuk memenuhi gaji gaji gembala apa yang harus kita buat kita mau bersatu di dalam satu anggota apa yang kita mau lakukan mungkin karena kita mau bersatu biarpun kita tidak ada apa-apa mungkin bukanlah seorang yang punya kerja yang bagus tapi kita mau menyumbang sesuatu untuk memenuhi memenuhi gaji gembala contohnya nah itu yang pertama yang kedua saling memerhati perintah Tuhan di dalam ayat ini saling memerhati saling memerhati apa keperluan anggota yang lain atau apa yang sedang berlaku kepada anggota yang lain karena ayat itu mengatakan bahwa yang lemah harus kita bantu mungkin lebih kurang begitu nah harus memerhati janji Tuhan apa janji Tuhan tidak ada tertulis disitu sebenarnya janji Tuhan tetapi kalau kita bersatu kalau kita saling memerhati apa yang akan terjadi pasti setiap visi dan misi sebuah gereja sebuah jembal pasti akan terlaksana dan yang lebih lebih diutamakan janji Tuhan untuk kita diberkati janji Tuhan untuk kita jika kita bersatu pasti misi dan visi gereja dapat dipenuhi dan apa menghalang manusia dosa manusia banyak sebenarnya di dalam gereja PCS pun saling berpuak-puak tidak mau bersatu saling berpuak-puak sehingga misi gereja visi tidak dapat dicapai karena saling berpuak-puak yang satu menyokong yang satu satu kumpulan menyokong yang satu jadi bagaimana mau bersatu bagaimana mau mencapai sesuatu visi dan misi gereja jika tidak mau bersatu itu halangan tidak mau bersatu nah yang tidak memerhati tidak memerhati di dalam gereja PCS yang satu saya terberan saya terberan bagi contoh tapi lihat sendiri ada yang tidak memerhati keperluan jemaat keperluan anggota yang lain membiarkan begitu saja warga-warga emas terutama tidak ada yang membantu tidak ada yang coba memberi perhatian kepada warga emas begitu juga dengan belia sebab itu ada kalanya belia memilih jalan pintas untuk karena dia tidak diberi perhatian nah itulah dosa manusia nah mungkin setakat itu apa yang saya akan kongsikan karena berapa menit sudah banyak sudah nanti bosan mendengar apa yang saya katakan nah sampai situ saja untuk perkongsian pada kali ini subscribe saja kalau mau dan kalau suka kasih jempol ya dan kalau menafat kongsi sekian terima kasih Tuhan Yesus memberkati kita semua amin terima kasih